Ya Pemirsa, perkembangan impor Provinsi Jambi pada Oktober 2023 mencapai 6,17 juta USD atau turun 12,49% dibanding September 2023 yang mencapai 7,5 juta USD. Perkembangan impor Provinsi Jambi Oktober 2023 mencapai 6,17 juta USD atau turun sebesar 12,48% dibandingkan September yang mencapai 7,5 juta USD. Selain itu, nilai total impor dari Januari hingga Oktober 2023 sebesar 66,26%. Sementara impor mesin dan alat angkutan menjadi penyumbang terbesar yakni 42,56%. Diikuti hasil industri, 36,98%, bahan kimia 18,26%, makanan 1,87%, serta karet 0,34%. Ada pun nilai impor menurut kelompok komoditi dijelaskan Agus Sudipyo, kepala BPS Provinsi Jambi, ialah bubur kayu, pulau, yakni bubur kayu kimiawi dari kayu jenis konifera, mesin-mesin atau pesawat mekanik, mesin segel atau label, mesin penyortir elektrik, mesin pencapur elektrik, keran dari tembaga, dan lain-lain. Bahan bakar mineral, aspal minyak bumi, dan komoditi lainnya. Nah, impornya secara akumulatif itu naiknya sangat signifikan, 123,27%, dibandingkan dengan periode yang sama, tahun lalu. Sebagian besar produk impor masih didominasi oleh mesin dan alat angkutan, selanjutnya adalah hasil industri dan bahan kimiawi. Untuk jenis produknya, Bapak-Ibu bisa lihat di tabel selanjutnya, bahwa inilah produk-produk yang kita impor dari negara lain yang masuk ke Provinsi Jambi. Nah, di slide selanjutnya, kita lihat bahwa bubur kayu kimiawi dan jenisnya memberikan angkutan sebesar 47, 7,88%. Sisanya ada di barang-barang seperti yang terlihat di dalam tabel. Negaranya dari mana? Negara pelabuhannya tetap masih melalui Kuala Tungkal, dan negaranya juga masih seperti ini. Kemudian menurut pelabuhan impor terbesar, yakni melalui pelabuhan Kuala Tungkal, sebesar 74,6%, pelabuhan Moro Sabak 13,12%, dan pelabuhan Talang Duku 12,28%. Sedangkan menurut negara asal utama yaitu Kanada, 15,87%, China 22,53%, Singapura 19,6%, dan Perancis 14,37%. Lina Liska, Jek TV, melaporkan.